Tentu saja, lagi-lagi karena saya bicara alas mama kontras, kami memfokuskan diri untuk memantau isu-isu pelanggaran hamas selalu yang dijadikan komunitas politik. Mungkin hari ini teman-teman juga masih fresh, ini gak nanya. Jadi, kita sudah menyerangkan laporan Prad-Milkada, Pilkada, dan Pasca-Milkada kepada Pak Masul. Waktu itu, tempat Pasca Lebaran, dan kemudian kami melanjutkan pemantauan kami, tentu saja untuk menggunakan beberapa indikator HAM yang diantara you and my mom on experience of the election. Nah, kalau dari segi antropologi, mungkin teman-teman juga kenal penulis ternama namanya Yoko Harani. Dia menulis ternama, tapi ya semuanya sudah berdua di persen, dan dia juga bilang kalau pemilu adalah sebuah metode untuk menyelesaikan persenisihan di antara orang-orang yang sudah punya pengantauan mahasiswa. Jadi, kalau misalnya tadi ibu yang berani diceritakan soal kanatisme politik dan afasi politik yang berbeda, itu awalnya belum selesai. Sama persoalan dasar, orang-orang yang sudah diceritakan. Semoga tidak ada di dalam kubu-kubu tentang itu. Sebagai pengantar, sebetulnya menarik melihat pemilu dari kesempatan pasis manusia, karena biasanya kiri-kiri manusia itu tak berbagi setiap ujian lagi, karena ada yang kemudian memilih untuk menyelesaikan hak politik yang lain, misalnya golpun dan lain sebagainya. Yang kemudian itu juga sama-sama diagomodir oleh undang-undang kita dan punya posisi yang sama. Namun sebetulnya, secara umum, pemilu memang harus langsung bebas umum dan adil. Itu yang kita harapkan bersama-sama dan digadang-gadang terus juga oleh para penyelamu yang mengharapkan itu. Namun di kaca materi akasisi manusia, tentu pemilu memiliki makna yang lebih kompleks. Sedikit lebih kompleks daripada sekedar soal prosedural yang harus langsung berprinsip berintegritas dan lain sebagainya. Karena di kaca materi akasisi manusia, kami menilai pemilu adalah sebuah proses dan sarana untuk memilih pemimpin yang bisa menghadirkan keteperaman terhadap ibadah dan kesempatan. Tentu saja lewat bata online itu merenang yang baik. Yang baik itu yang bagaimana? Yang tentu saja menjalani hak asasi manusia dengan cara yang bebas dari penyelamu gunaan, baik itu korupsi dan penyalanggunaan terhadap orang-orang undang-undang. Jadi itu makna pemilu bagi akasisi manusia, bagi teman-teman yang memantau pemilu bukan indikator-indikator akasisi manusia. Kemudian posisi kontras sendiri dalam memonitori kam di pemilu itu berfokus pada empat lingkat atau empat titik pantauan. Yang pertama, yang berkaitan-kaitan juga pada diri bilang soal hak politik. Karena hak politik merupakan hak yang berdietal, yang tidak hanya berkaitan sama orang-orang yang berkontestasi, tapi berkaitan dengan kita semua, atau bahkan berkaitan dengan orang-orang yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses politik. Jadi hak politik itu sifatnya mautan dan gunungnya maut. Yang kedua, orang harus juga fokus terhadap posisi pihak berwarna penyuka, misalnya keperasaan pemilu berjadi. Ketika ada pelanggaran hak asasi manusia, sejauh mana pihak berwarna dapat bersikap secara layak dan tepat. Layak dan tepat agar menentu saja tidak mengekskalasi terhadap penyukaan hak asasi manusia dan juga tidak menjadi apa namanya pakisan, apabila salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Berikutnya, bagaimana sebetulnya pihak berwarna mengimplantasikan ukuran-ukuran hak. Misalnya kalau teman-teman bicara bagaimana polisi atau KNI menjalankan tugasnya dalam menaman karakter belu, yang langsung saja itu semua sudah ada di peraturan perundangannya masing-masing, yang mana juga tertulis harus mengharuskan hak asasi manusia. Kemudian, berikutnya indikator yang kami lakukan untuk memantau pemilu, itu fokus terhadap hak partisipasi politik. Karena kami percaya bahwa hak partisipasi politik adalah hak yang saling bergeseran dan intrinsik dengan sejuta hak dasar lain. Jadi, ya, ini bahasa lama yang kemudian terus dipulang. Namun, ya, berkaitan-kaitan pemilu, kami fokus melihat apakah beberapa indikator ini sudah terpenuhi atau tidak. Yang mana antara lain adalah hak berbebas dan diskriminasi, hak atas kewebasan berekspresi, hak atas kewebasan berpendapat, hak atas kewebasan berkumpul secara damai, hak atas kewebasan berserikat. Namun, untuk hak atas kewebasan berserikat, tentu saja tidak dibenarkan bagi PNS, TID, dan Knowledge. Kemudian, di situasi tertentu juga, kontras merasa penting untuk memantau beberapa daerah yang menjadi fokus atau memiliki indikasi kerawanan COVID lebih daripada daerah lainnya. Bukan beradaan di daerah lain yang tidak penting, tapi tentu saja dengan segala terbatasan yang ada, kami memilih atau memantau beberapa daerah yang memang kami agak lebih lawan daripada daerah-daerah lain. Mengapa? Karena ini rakyatannya kemudian dengan hak lainnya, yaitu hak untuk kebebasan bergerak, misalnya untuk para caleng, untuk para cakadau, untuk milkadau, dan kepada para pendukungnya dan juga orang lain yang tidak mendukungnya untuk tetap memiliki hak untuk berusaha bergerak jadi tidak terkunci di kumpungan daerahnya saja, tapi kemudian mereka berpaham untuk bergerak ke daerah lain, misalnya dan melakukan aktivitas politiknya masing-masing. Kemudian yang paling penting adalah tentu saja hak untuk bebas dari rasa takut dan individasi. Inilah mengapa mengaruh keamanan hak asli manusia dalam proses pemilu, mau itu legislatif, mau itu presiden, merupakan hal yang krusial dan tidak bisa ditalahkan. Kemudian ada yang mencat bahwa pemilu itu jauh-jauh dari aktor keamanan, atau misalnya kegiatan asis manusia itu berjumpa kan dengan aktor keamanan, yang berguna senjata, dan lain-lain. Nah ini juga salah satu yang harus menurut saya dalam kesempatan ini berusaha untuk saya luluskan, mengapa kami dalam 4 tahun kami yang telah berlangsung saya memantau pemilu lewat asis manusia yang kami lakukan. Kami tidak sama sekali membela intimasi atau menganggap peran aktor keamanan dan keamanan adalah peran yang penting. Mengapa? Dalam instrumen-instrumen yang asis manusia untuk memantau pemilu juga diatur porsi-porsi peran aktor keamanan. Jadi yang pertama, tentu saja kan aktor keamanan adalah peran aktor keamanan fisik bangunan, material yang ada dari pemilu, suara-suara, kotak suara dari TPS, dan lain sebagainya. Kemudian peran aktor keamanan untuk mengamankan secara pribadi, yaitu pemilih, kandidat, parpol, pejabat pengawal pemilu, pemantau, penangkat penasional. Kemudian bagaimana keamanan informasi, jadi keamanan data, komputer, sistem kata suara, sistem komunikasi yang tidak disadak, bebas dari intervensi, hacker, dengan seperti ini, itu merupakan tiga peran dari keamanan yang disahkan secara insurna akasisi manusia yang terbiasa. Namun bukan berarti kehadiran aparat yang bergestur berpakaian lengkap di TPS misalnya itu bisa dibenarkan begitu saja. Jadi kalau misalnya di 2014 Matras, ICW, pengundang, dan beberapa masyarakat sipil punya sebuah dan iniciatif namanya Pemilu Kristi, nah kita juga sekaligus memantau pada hari H apakah ada tingkat tanggung aparat yang intimidatif di dekat-dekat yang berpakaian tentang suara atau penghidungan suara. Karena itu sangat berpengaruh terhadap itu tadi yang berarti kita bilang tentang isu politik dan bagaimana kita menganggap pemilu ini sebagai leader sebagai sebuah pesta di operasi atau justru pesta berpengaruh terhadap berketergian selanjutnya. Berikutnya ketemuan Pongras. Seperti yang tadi saya bilang bahwa pemantauan pemilu yang Pongras lakukan menggunakan berjalan panas Indonesia itu tidak terlepas dari pemantauan sejak pra-pilkada akhirnya sejak 2017 dan semua temuan ini sudah kami sampaikan juga ke bawah itu sebagai bentuk participasi kami dalam pemantauan pilkada ini dan yang tadi saya bilang juga bahwa kami menemukan adanya 10 provinsi yang kami lupakan lawan berdasarkan 3 indikator isu kami memiliki 3 indikator isu sebagian untuk uji DRN yang lawan atau tidak yang pertama adalah bagaimana kondisi pembatasan hak kebebasan beragisresi dan pendapat di daerah tersebut kedua adalah pembatasan hak atas informasi di daerah tersebut yang ketiga adalah perihal konsesi sumber daerah mengapa kami menilai kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah geteng dari free market of ideas jadi karena pemilu adalah semua ide baik itu mau yang dipilih ataupun bagiannya itu keluar di masa-masa pemilu maka hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah batu uji yang dapat berbukulnya sejauh mana penyelenggara pemerintus sambung melibuti hak atas kebebasan berpendapat dan berpendapat berpendapat dan berpendapat hak perkeamanan yang porsinya sendiri yang berbeda di penyelasan saya sebelumnya nah karena kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah cornerstone dari kamak asasi lain maka ketika sesuatu terjadi atau sesuatu pelanggaran terjadi kepada hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat maka ini menjadi kompleksi atau hal yang dapat menjurus kepada pelanggaran asasi lain termasuk kepada kekerasan begitu dia mengapa tadi juga berkali-kali bilang bahwa hak politik adalah lagasan yang paling utama dalam proses ini untuk mencegah riuh rendah pemilu ini berujung kepada kekerasan pemilu yang kedua mengapa hak atas informasi merupakan batu uji ke-2 yang kami menempat untuk memetakkan perlawan daerah karena kami menilai bahwa hak atas informasi itu mengacu pada posisi pers atau posisi media dalam kompetan ekonomi saya ingat betul 2017 hingga 2018 ada banyak sekali daerah yang pemimpin daerahnya atau pejabat daerahnya melakukan kompetan pers dari sejumlah miliar maka itu kaitannya karena mereka punya kecenderungan tentang kelompok politik tertentu atau semata-mata alergi terhadap freedom of press nah ini yang sebetulnya sangat bisa karena karena sebetulnya proses merupakan pelan yang juga sangat penting dalam pemerintahan pemilu dan makanya kenapa ada deklarasi juridik mendamai dan berarti juga dalam pemilu menurut saya itulah kenapa kalau misalnya ada daerah atau pejabat-pejabatnya yang melarang pemerintahan media dalam promosor milu merupakan sesuatu yang sangat berkongsi belakang dengan pertanyaan ini saatnya dari KPU dari 200 sendiri untuk jurnalis dalam pemerintahan pemilu kemudian yang tiga kenapa sumber daya alam berapa minggu lalu waktu debat bilpres bertanya tentang sumber daya alam ya teman-teman juga banyak melihat infografi dari printis infografi dari jantam yang mengungkap aktor-aktor olidar tambang dan musaha-musaha salit dibalik kedua pasangan calon ya tanpa bisa dipukir kenapa sumber daya alam menjadi sebuah isi yang vital juga untuk timpat laut karena inilah kayak tanya dengan sokongan dana konflik kepentingan bagaimana di daerah-daerah terutama orang-orang memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap lahat tanah hutan tertentu yang kemudian itu juga menjadi target dari kepentingan politik yang menyerang perusahaan atau misalnya caleg dan lain sebagainya jadi itulah alasan kenapa hak kebiasa berhasil dan berapa hak kebiasa informasi dan persoal subbedaerang menjadi tiga indikator kami dalam menemukan daerah mana yang lebih rawan dari keberadaan lainnya dalam menyerang kandungan pantauan kami selama Januari sampai pantauan kami selama Januari sampai Juli 2018 ada sejumlah pelanggaran mona administratif yang terjadi yang didominasi oleh petrokan dan penyihayaan kampanye hitam kampanye ilegal pemerintahan ilegal pengurusakan provokasi intimidasi teror hingga ekskulitas yang kalau teman-teman nanti butuh saya kasih kemudian tapi kemudian kontras lagi-lagi karena fokus kami yang diharas yang kami memutuskan untuk fokus terhadar empat isu khusus yang pertama waktu diilkada kami memfokuskan untuk memetakan penjelolaan undang-undang tinggi dan perusahaan yang teknik yang ada di sejujurnya yang mana teman-teman juga tahu bahwa itu sangat bertentangan dengan undang-undang teknik maupun undang-undang politik kemudian yang kedua ketika kita ada kami juga memetakan daerah-daerah yang memiliki cara hidup karena kami percaya kalau misalnya kadalisasi karena politik kita berjalan dengan baik berarti yang politik kita berjalan dengan komprehensif dan tidak ada ketakutan dalam tanpa politik untuk terjadi dunia politik tentu tidak akan ada untuk daerah-daerah yang memiliki calon dan ini juga erat dengan budaya politik dinasti seperti di beberapa daerah dan lain sebagainya dan ini adalah jelas merupakan indikator bahwa hak politik kita juga belum posisi kembangan jadi itulah kenapa kami mengatakan juga selain penyelenggara peniponi ketika tidak ada juga adanya beberapa daerah yang meniliki calon yang ketiga adalah kami memfokuskan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh HAP untuk pelanggaran sayangnya kami belum menemukan atau belum udahlah suratnya oleh Komisi ASN terhadap peributan informasi yang tergabung namun per Maret 2018 saja Komisi ASN sudah menerima 200 jugaan pelanggaran PNS yang terlibat polon praktis dan juganya bertambah SDM jadi saya juga belum kebayang apakah sekarang dan apa namanya angka itu sangat berlindungan tidak karena kalau misalnya dibaca dan berkata media juga sudah berkata yang berkata yang berkata dan KPO juga sudah banyak mengeluarkan ternyata flash juga untuk menindang PNS yang bahkan melalik status Facebook atau mengunggah Twitter dan lain sebagainya terkait soal kebukihatan politik yang keempat tentu saja lagi-lagi karena saya bicara dengan kontras kami mau panggungkan diri untuk memantau isu-isu pelanggaran HAM masa lalu yang dijadikan komunitas quality mungkin hari ini teman-teman juga masih fresh ingetannya ada Pak Agung yang mengetahui posisi orang lain dengan siapa paksa dan kalau misalnya teman-teman teman-teman lagi sebenarnya ini gak menjadi pertama kali dulu ya itu juga kesimpinan yang sama Yves Lanzen dan semua orang yang tanda ketip tetakar omongannya kalau misalnya sudah peralatan pilpres semua yang ada tidak ada menjadi ada dan kenapa gak ngomong dari dulu itu selalu keluar di masa-masa sepertinya bulu-bulu hari ya sebelum cokelas nah kemudian dari semua pemantauan yang kontras lakukan sebetulnya ada pola-pola yang terbukti atau hampir terbukti dari perintas yang berbukti terus terjadi jadi kayak pola-pola intimidasi teror itu tetap menjadi top of violation atau the top of potential violation dalam pemilu yang kemudian juga berpotensi untuk menjadi kekerasan pemilu atau kemudian ada provokasi yang mengusahkan ada kampanye di tanggung di legal housing hoax dari kebijakan 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 jadi kalau misalnya bicara soal terkerasan pemilu bibit-bibitnya itu sudah banyak atau sudah ada bahkan dari zaman prafil-kadaan jadi kalau misalnya kita mau probek atau mundur kebelakang sedikit sebetulnya ini hal-hal yang punya kata pada tadi bisa membuat bawah sul dan TPU menjadi pihak yang lebih mawas diri dan berjaga-jaga karena sebetulnya potensi-potensi ini selalu ada setiap harinya dan sudah saya akan menggunakan bahwa dan nah bicara tentang data terbaru saya enggak bahwa data terbaru yang kami coba tabulasikan sebetulnya adalah data-data perasaan secara daily atau secara hal-hal yang berkontrasi pangkalan jadi karena isu kami terhadap manusia berarti ada sejumlah isu seperti sara lgbt komunisme sosial politik itu jadi isu-isu yang berputar di pangkalan kami namun kemudian karena ini menentu kejualan pemilu ini adalah ini juga tidak lepas dari apa namunnya panasnya kaitsi jam nah sebetulnya kalau saya mau dibedah beberapa kasus yang yang kami tabulasikan atau peradana yang menjemperap pas dan jatuh yang ada di perampil press sebetulnya acara-acara atau peristiwa-peristiwa event larangan buku dan lain seperti itu itu adalah acara-acara sibil biasa namun kemudian argumentasi-argumentasi misalnya beberapa aparat penegak hukum aparat kemana yang diperlukan itu menjadi terkesan berlebihan misalnya ada acara waria di Bali atau ada kaksi kamisan malang ada acara kpop di Jawa Tama ada acara musik di Riau yang mendapatkan kalum skot ada acara fraya natal di Banteng ada acara pengajian dan teman-teman adil Jawa yang dalam tanda ketip lagi tidak pernah ada sesuatu yang tidak tiba-tiba untuk saya tapi tiba-tiba karena yang dilakukan biru kayak keaktian atau kekhawatiran berlebihan menyebabkan aparat itu jadi lebih dalam tanda ketip hobi untuk membeberkan berbagai acara yang sebenarnya tidak ada kaitan ini juga sama mulai dengan hubungan lain sebagainya dan banyak dari mereka juga yang mendapatkan aduan dari orang seperti FPI memudahkan Cerville lain sebagainya yang akhirnya menggiring aparat keamanan untuk mendidak darut-dak yang tentu saja tidak sesuai berhubungan dan membelas kelompok kepentu dan ini semua jadi semakin mewarnai in and negatively preser-demokrasi kita akan tetap lagi-lagi balik ke poin di awal saya bahwa hak politik dan hak kelurus berhasil berbeda adalah yang akan menunjukkan kepada kita sebelum pasien kita akan lebih berbilu kalau hak-hak politik kelurus berbeda berbeda itu masih ada efek saya akan berhenti disitu dan mungkin nanti dua yang lebih bisa dikolok kemudian dan terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton